Intro Halo Traders, jumpa kembali bersama saya Gia Varensa dalam VBIS Focus Pemilu Presiden 2014 telah dilaksanakan Saat ini Indonesia telah menanti pemimpin baru yang akan diumumkan pada tanggal 22 Juli 2014 Namun kita tahu bahwa tantangan perekonomian Indonesia bagi pemimpin baru akan menghadapi rintangan Dimana beberapa tantangan dari sektor makroekonomi, mikroekonomi hingga sektor real menanti pemimpin baru untuk segera diselesaikan Kali ini kita akan membahas bagaimana tantangan-tantangan ekonomi yang akan dihadapi oleh Presiden baru yang akan terpilih nanti Saat ini secara makroekonomi Indonesia tengah mengalami defisit raca perdagangan Dimana pada bulan April 2014 raca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar 2,2 triliun Dibutuhkan beberapa strategi khusus untuk menanggulangi masalah ini Salah satunya adalah menekan impor bahan baku yang selama ini menjadi pemberat sektor raca perdagangan Indonesia Selain itu juga impor migas juga menjadi salah satu perhatian utama dimana harus ditekannya impor migas tersebut untuk menyehatkan neraca perdagangan Indonesia saat ini Selain itu juga di sektor inflasi, stabilitas ekonomi dan inflasi menjadi suatu hal penting bagi perekonomian Indonesia Walaupun saat ini inflasi masih dianggap stabil namun beberapa bulan nanti gejolak ekonomi akan terus tumbuh Sehingga diperlukan beberapa usaha yang ketat untuk menjaga stabilitas inflasi tetap berada pada acuan yang diterapkan oleh pemerintah sebesar 4,5% Setelah itu untuk sektor raca industri saat ini mengeluh tentang berbagai macam alasan bagaimana mahalnya kondisi biaya produksi mereka Akibat dari mahalnya biaya energi dan juga terusnya ditekan oleh kenaikan pah buruh Oleh karena itu tantangan ekonomi depan adalah untuk meminimalkan biaya produksi yang disebabkan oleh biaya energi Apalagi saat ini kita tahu PLN juga masih merencanakan kenaikan target sebesar listrik menjadi 15% pada awal Juli ini Ini juga akan memberatkan sektor industri khususnya pelaku usaha dalam mewujudkan perekonomian Indonesia lebih baik lagi Sehingga itu untuk sektor infrastruktur pemerataan menjadi suatu hal penting bagi pertumbuhan ekonomi saat ini Bagaimana pemerintah berikutnya harus dengan aktif bisa menekan kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi di daerah barat dan juga daerah timur Indonesia Untuk itu perlu diperlukan pembangunan infrastruktur yang merata sehingga pembagian perekonomian yang adil dan merata dapat terwujud dalam pemerintahan ekonomi Indonesia yang baru Dari sektor kemasukan negara, sektor pajak menjadi bahan penting untuk patut dicermati oleh pemerintah saat ini Penerimaan pajak harus segera dimaksimalkan Apalagi saat ini banyaknya wajib pajak yang mulai melanggar aturan perlu segera dibenahi Untuk meningkatkan kinerja dari dirjen pajak saat ini Dimana potensi penerimaan pajak Indonesia masih cukup besar untuk bisa menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia Dengan adanya kebocoran pajak akan menghambat pertumbuhan Indonesia saat ini Diperlukan adanya strategi khusus bagi pemerintah untuk memanfaatkan dan memaksimalkan penerimaan pajak hingga mencapai targetnya Dari sektor pasar modal saat ini pasar modal Indonesia masih mengalami tren kenaikan Dimana potensi penambahan investor dari domestik maupun asing masih bisa digali potensinya Oleh karena itu pemerintah yang baru diharapkan menjadikan pasar modal menjadi salah satu tumpuan utama penggerak ekonomi Indonesia Dimana pasar modal dapat menjadikan salah satu alternatif pembiayaan pembangunan negara Selain itu juga pasar modal dapat menyehatkan struktur permodalan bagi perusahaan-perusahaan Baik itu BUMN atau swasta sehingga kinerja perusahaan tersebut bisa lebih baik lagi Saat ini ISG atau pasar modal Indonesia terpantau masih dalam tren kenaikan Dimana harus modal yang masuk cukup signifikan Sehingga perekonomian Indonesia dianggap lebih kondusif daripada sebelumnya Oleh karena itu pemerintah yang baru diharapkan bisa menjaga iklim investasi di Indonesia Sehingga terciptalah iklim bisnis di Indonesia yang baik Dan juga dapat menciptakan investor-investor baru yang bisa menunjang perekonomian Indonesia Dengan berbagai macam tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah Indonesia yang baru Diharapkan pemerintah dapat mengakomodasi tantangan tersebut Sehingga menciptakan berbagai peluang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang merata Dan mampu dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia Sekian Vizfokus untuk edisi kali ini Tak semangat investasi, happy trading, dan salam Vibis Terima kasih telah menonton!